Seekor anak sapi milik warga di Kelurahan Bendok, Kecamatan Bendau, Magetan terjebur sumur sedalam 30 meter. Kendati berhasil dievakuasi, namun hewan tersebut terlanjur mati. Sebagian warga di Kelurahan Bendok, Kecamatan Bendau, Magetan digegerkan dengan seekor anak sapi milik Subagio lepas dari kandang dan terjebur ke sumur sedalam 30 meter pada kamis lalu. Sebetulnya sumur sudah ditutup rapat, namun sapi yang sering keluar kandang ini diduga menabrak penutup sumur tersebut. Pada saat kejadian, Subagio dan istrinya Hartati tidak berada di rumah. Keduanya langsung pulang mengecek setelah mendapat kabar dari kerabatnya, lalu memanggil petugas BPBD dan pemadam kebakaran untuk melakukan evakuasi. Saya tidak dengar, cuman pokok saya itu dengar berang gitu, keluar, keluar, ternyata sumur keluar itu terus itu pedet. Pedetnya masuk sumur? Iya. Memang sumurnya tidak ditutup? Tutup lho Pak, palan pring sama itu SB sama apa? Seng. Seng, ya. Terus ambrol. Itu memang sapunya itu sering di luar atau bagaimana? Enggak, ya dimasuk, tapi keluar, tadi ucul ya Pak. Oh, lepas dari kandang? Iya, ucul. Terus ini minta tolong ke petugas ya? Iya, ke pelurahan dulu. Umur berapa sampainya ini? Ya, sekitar 4 dolar. Petugas BPBD Magetan, Heri Cahyono, mengatakan bahwa proses evakuasi terkendala kedalaman sumur. Sumur yang dalam membuat oksigen terbatas. Petugas harus turun sebanyak dua kali dengan menggunakan alat pelindung diri dan membawa tabung oksigen. Untuk tekniknya kita pakai kartu 3 kakadeski, mas. Kita pakai tali sama tripod untuk ancor atasnya. Ada kesulitan, mas, saat evakuasi? Untuk kesulitan, kita terkendala dengan kedalaman. Dengan otomatis oksigen yang ada di dalam itu cukup minim. Saat itu evakuasi, kondisi sapi seperti apa, mas? Untuk kondisi sapi, mati. Di kedalaman berapa meter sumur? Di kedalaman kurang lebih 30 meter. Setelah lebih dari satu jam, sapi berhasil dikeluarkan dari sumur. Akan tetapi, ternak itu sudah terlanjur mati. Selamat menikmati.